ya inilah desain yang akan kita buat menggunakan Microsoft Word desain sertifikat tentunya ini gratis dan nanti teman-teman bisa silakan download di link di bawah sertakan nanti di formulirnya menggunakan email anda oke di sini nanti akan saya berikan beberapa bahan-bahannya ada teks ada pita hasil ini hasilnya ya yang akan kita buat nanti dan juga ada pon tentunya oke di sini ada background semuanya dengan format HD ya dengan kapasitas yang besar tentunya ini menjadi kelebihan tidak akan blur ketika dibuat Oke nanti teman-teman bisa lihat di sini di sebelah kiri saya mendekat apa saja untuk membuat sertifikat ini dengan jelas Oke langsung saja pada tutorialnya Oke langkah pertama di sini kita buat dulu dokumen kosong ya setelah itu kita setting di page layout kita pilih orientation karena kita menggunakan mode landscape selanjutnya di size di sini saya menggunakan empat dan untuk template backgroundnya juga menggunakan empat Jadi kalau Anda menggunakan selain dari empat nanti akan menjadi seperti memendek atau memanjang ya Oke selanjutnya supaya tercetak semuanya artinya ada ruang yang sempit yang tidak tercetak kita bisa menggunakan narrow ya jadi margin ini akan tercetak dan perlu diketahui bahwa ketika kita menggunakan sertifikat ini nanti ketika di print pasti ada kertas yang tidak tercetak karena harus ada margin di dalam kertas itu sendiri tadi untuk area cetaknya Oke setelah itu teman-teman silakan masuk di insert lalu masuk di sini ada box ya atau save atau rectangle tool tinggal ditarik saja setelah ditarik teman-teman di sini disesuaikan dengan ukurannya menggunakan kertas 4 yaitu dengan ukuran 21 cm untuk tinggi dan untuk lebar 29,7 cm Oke kalau sudah kita masuk di posisi lalu simpan di tengah dan ini sudah benar-benar ada di tengah selanjutnya sekarang teman-teman di klik dulu ya yang ini lalu dipilih format setelah itu pilih save field dan kita di sini bisa pilih picture setelah dipilih picture tinggal diinsert saja untuk backgroundnya diklik klik satu kali lalu insert Oke sekarang kita sudah punya background dan ini tidak blur ya artinya ini backgroundnya jelas dengan ukuran empat itu tidak akan blur kita sudah punya backgroundnya tapi di sini masih ada untuk outline nya sehingga kita akan hilangkan untuk outline nya menggunakan save lalu no outline nanti teman-teman kalau misalkan nanti pada cetak ini terpotong untuk prem nya kita bisa di perkecil saja ya sesuai dari margin Oke kita perkecil nanti tidak akan area yang terpotong setelah itu pastikan posisinya beda di tengah Oke seperti itu oke background sudah terpasang sekarang kita tinggal masukkan teksnya masuk insert lalu masuk di sini ada teks box kita drag sesuai kebutuhan seperti ini lalu kita masuk save field dan masuk no field lalu juga masuk save outline lalu no outline ya ini memungkinkan supaya tidak ada background dan tidak ada outline yang tercetak nanti setelah itu teman-teman teman-teman silahkan pilih teksnya disini ya kita di copy saja disini dari mulai tulisan sertifikat sampai signatur atau tanda tangan perlu diketahui ini adalah teks dummy jadi teks bohong ya kita tidak menggunakan teks sebenarnya jadi rekan-rekan silahkan untuk menulis sesuai kebutuhan saja kalau sudah lalu kita perbesar disini ya perbesar ukurannya disesuaikan atau teman-teman juga bisa menggunakan kontrol kurung kurawal kanannya secara otomatis ini akan menjadi besar Oke tinggal disesuaikan saja untuk tulisan sertifikat tentunya ini harus besar dan untuk tulisan of appreciation nya kita bisa di perkecil disesuaikan saja Oke kira-kira seperti ini kita ambil tebal lalu setelah itu kita buang ya di sini untuk spasinya supaya tidak terlalu dekat setelah itu teman-teman untuk nama penerima sertifikatnya disini kebetulan nama saya sendiri Riana Alinordin kita bisa menggunakan pon embasti ya kita perbesar seperti ini menggunakan ukur-kurawal kanannya otomatis menjadi besar lalu di ball atau misalkan terlalu tebal kita bisa tanpa ball dan untuk ponnya saya sudah sediakan disini tinggal di klik kanan lalu di install saja ya bagi teman-teman yang belum ada nanti pas installnya tidak akan ada notif seperti ini kebetulan saya ini sudah ada ya jadi tinggal di yes saja Oke ini sudah terinstall nanti teman-teman juga seperti itu selanjutnya kita tinggal berikan deskripsi perlu sedikit tips ya untuk deskripsi disini saya menggunakan dua paragraf tinggal diperkecil saja sesuaikan biasanya untuk tulisan itu menggunakan eh sebesar 14 pon ya di sini saya menggunakan 13 pon dan untuk signatur atau tanda tangan kita tinggal beri sepasi saja seperti ini ini akan pas berada di posisi di tengah dikarenakan kita sudah menggunakan lain dari rata tengah ya seperti ini Oke kalau sudah sekarang tikal kita memberikan lain kita masuk insert lalu masuk lain di sini setelah dimasukkan lain kita ganti dulu warnanya menjadi warna hitam kalau terlalu tebal kita bisa masuk sepot lain setelah itu kita bisa tentukan ketebalannya ya kira-kira segini cukup setelah itu tinggal kita di duplikat menggunakan kontrol ya kontrol sip sambil ditekan sambil didrag jadi perkan juga bisa lihat sebelah kiri di sebelah kiri di pojok bawah ada tombol yang saya tekan ya ke seperti itu lalu dilepas klik kirinya semuanya juga dilepas Oke kita sudah ada sudah punya sekarang tinggal kita memasukkan pita dari eh certificate itu sendiri ya caranya cara yang sama kita menggunakan dulu textbook ya Oke tinggal dimasukkan seperti ini masukkan text box nya disesuaikan saja setelah itu save field lalu picture lalu masukkan pita sekali lagi ya untuk outland nya kita hilangkan masuk di format save outland lalu masuk no outland Oke seperti ini tetapi disini ada hal yang jangga ya artinya eh tulisannya tertimpa untuk tulisan supaya sudah tidak tertimpa disini bisa kita klik kanan ya diklik kanan lihat di untuk garisnya lalu kita lihat bring to pon ya Oke sekarang sudah berada di atas dan ini bisa kita sesuaikan untuk eh besar tulisannya supaya tidak terlalu kelihatan kecil atau terlalu kelihatan besar di pitanya sendiri kalau sudah sekarang tinggal kita membuat eh gradasi dari tulisannya kita blok dulu setelah itu kita gunakan bold ya di sini kemudian saya menggunakan jenis pon Calibri atau teman juga bisa menggunakan arial terserah lah yang penting sesuai dengan selera saja setelah itu pilih disini warna lalu ada gradient ya Nah di sini sudah disediakan gerada gradasinya atau perpaduan warnanya kita pilih warna yang mendekati eh warna dari prem ya caranya disini ada textpil lalu pilih gradient ya di gradientnya sendiri di sini sudah ada tiga tombol ya atau tinggal panel ya yang akan kita gunakan pertama kita yang ini diklik dulu lalu diklik kembali ya kita bisa gunakan more color ya mark color maksud saya bukan color-color ya maksud saya Oke seperti ini lalu kita tambahkan untuk saturasinya supaya tajam gambarnya Oke kira-kira seperti ini kalau sudah tinggal di Oke lakukan hal yang sama seperti ini ini juga kita lihat Iya kita turunkan supaya lebih tajam kita geserkan ke kiri sedikit Oke sudah terjadi sekarang tinggal kita ambil kembali lalu mark color kembali lalu kita masukkan dan yang ini kita turunkan kembali ya hasilnya sudah kelihatannya Oke di sini sudah ada tinggal pengaturannya teman-teman juga bisa di setting apakah radial jadi radial itu gradasinya ada di tengah-tengah yang menuju menyebar ke sisi dan sedangkan di sini ada juga settingannya disesuaikan saja disini ada kecerahan teman-teman dan disini juga ada kalau ada yang cerah ada yang gelap ya seperti itu lalu ada transparansi dan lain-lainnya transparansi untuk ketebalan dari warna itu sendiri Oke kalau sudah tinggal di close aja ya inilah desain sertifikat yang suka kita buat sebenarnya ini buat dulu dekorel dan saya merubahnya menjadi versi word supaya teman-teman bisa memakainya dan juga gratis ya ini ke asli buatan rumah tutorial tidak akan menggugat kita bagikan secara gratis secara royalty free tetapi tidak untuk dijual kembali silakan untuk mendapatkan sertifikat ini klik di bawah ada pada Google form nanti Anda bersilakan masukkan email dan lain-lain tinggal dipilih saja nanti admin akan mengirimkan langsung via email ya untuk linknya terima kasih jangan lupa di subscribe channel rumah tutorial selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati